Intro Menurut Anies Baswedan, perbedaan pilihan politik tidak lantas membuat dialog antara para pihak tidak dilakukan. Anies Baswedan justru mendukung pertemuan tersebut karena menjadi sarana untuk saling bertukar pikiran. Anies Baswedan bahkan mendorong lebih banyak komunikasi seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh. Sementara itu pengamat komunikasi politik Hendry Satrio menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merupakan contoh positif berdemokrasi. Hendry menyebut silaturahmi kedua tokoh bangsa ini menjadi tanda terjaganya hubungan harmonis antara Joko Widodo dan Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Surya Paloh menyatakan berbagai hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut mulai dari masalah kepemerintahan hingga pemilu 2024. Baik-baik saja ya. Jadi menurut saya komunikasi yang terbangun dengan semua pihak itu positif dan rasanya memang perlu makin banyak lagi komunikasi yang terbuka. Karena dalam pengalaman kami selama ini kita melakukan banyak komunikasi tapi sebagian gak ingin dibuka, sebagian gak ingin terlihat. Padahal kalau terlihat kan malah menunjukkan bahwa sebenarnya dialog, tukar pikiran itu bisa terjadi walaupun perbedaan pilihan itu ada. Kita sering cenderung untuk menganggap bila berdialog, berdiskusi berarti pilihannya sama, bila pilihannya beda maka tidak dialog, tidak diskusi. Nah kita membutuhkan lebih banyak lagi pertemuan-pertemuan yang menunjukkan bahwa pilihannya boleh beda tapi dialognya jalan. Kenapa jadi berita besar? Ya karena kalau beda pilihan gak dialog, sekali dialog jadi berita di mana-mana. Karena sesuatu yang dianggap tidak biasa. Nah mulai sekarang menurut saya harus jadi kebiasaan. Jadi positif, baik. Nah apabila terjalin lagi komunikasi yang baik menurut saya hasilnya adalah baik untuk demokrasi, baik untuk negeri gitu. Karena artinya isu jegal-menjegal Anies Baswedan itu tidak terjadi lagi dan kemudian kita akan punya minimal ada Mas Gajar dan Mas Anies Baswedan di Pilpres Februari 2024 nanti. Terima kasih telah menonton!